Temirsa ratusan jemaah haji asal Batubara Sumatera Utara dan Palembang Sumatera Selatan tiba di tanah air. Kedatangan jemaah haji ini disambut haru keluarga yang menjemput. Sebanyak 184 jemaah haji asal Batubara Sumatera Utara yang tergabung dalam kelompok terbang 6 Debar Kasimedan tiba di kampung halaman Senin siang. Isak Tanyus pun pecah saat jemaah haji bertemu dengan keluarga. Petugas keamanan sempat kewalahan menertibkan para keluarga yang berdesakan untuk menjemput jemaah haji. Pada musim haji tahun ini, kantor Kementerian Agama Batubara memberangkatkan 186 jemaah haji. Namun satu orang jemaah harus digabung dengan klotter lain karena saat berangkat terkendala visa. Sedangkan satu jemaah haji lainnya meninggal dunia di tanah suci karena sakit. Sementara itu meski diselimuti kabut asap sisa pembakaran lahan dan terlambat 2 jam dari jadwal yang ditentukan, sebanyak 446 jemaah haji klotter pertama Embarkasi Sumatera Selatan akhirnya tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang. Keterlambatan kedatangan jemaah haji ini diakui akibat padatnya jadwal penerbangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudu. Dari 449 orang jemaah haji yang sebelumnya diberangkatkan, hanya kembali sebanyak 446 orang. Dua orang jemaah haji klotter satu meninggal dunia dan satu orang lagi harus dirawat intensif di rumah sakit di Mekah karena mengalami demam tinggi. Terima kasih telah menonton!